Haleluya, Shalom, Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Anggi, disini saya mau menyampaikan kesaksian saya, yaitu tentang pesan Tuhan mengenai akhir zaman, pesan ini saya terima pada tanggal 11 Mei bulan lalu, di saat saya bersama keluarga saya di dalam mesbah doa keluarga, dan Tuhan mengurapi kami, memenuhi kami dengan hadirat Tuhan, saat itu kami mulai berbahasa roh, dan Tuhan memakai mulut lidah saya untuk bersaksi menyampaikan pesan Tuhan ini kepada kami, dan sampaikan kepada orang lain juga, Inilah pesan Tuhan mengenai akhir zaman, bahwa Yesus Tuhan akan segera datang ke dunia ini, Tuhan Yesus akan segera turun, tidak lama lagi, akhir zaman itu akan datang dan tiba, inilah pesan Tuhan yang akan saya sampaikan Waktu sekarang adalah waktu zaman akhir, kesempatan tidak akan datang kedua kali, Tuhan Yesus akan segera datang Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap ini dongeng, jangan menganggap ini cerita belaka, kesempatan hanya sekali, waktu sudah tidak lama lagi, Anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, selama hidup akan bersama Tuhan Yesus di awan-awan, kita yang akan terangkat akan melihat kehancuran dunia ini, mereka yang terangkat tidak akan merasakan zaman antikris, Sebab apabila Tuhan Yesus mengangkat anak-anaknya yang percaya dan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saat itulah masa antikris akan datang di dunia ini, sebab semua anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, akan terlebih dahulu diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus akan membawa anak-anaknya masuk ke dalam kerajaan sorga, saat pengangkatan itu terjadi, saat itu juga lah masa antikris akan datang, yaitu selama 3 tahun setengah, tidak akan ada manusia yang kuat bertahan, jika Tuhan Yesus tidak memberi kekuatan kepada mereka yang tertinggal, Bahkan sangat sedikit, teramat sedikit Tuhan bilang, yang selamat pada zaman antikris itu, karena penyiksaan yang begitu hebat, kalian akan disuruh murtad, kalian akan disuruh menyembah perhala, patung, segala perbuatan iblis setan akan dikerjakan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Jangan berlama-lama lagi, waktu sudah dekat, tidak ada waktu lagi, jangan berbalik berbuat dosa, Tuhan Yesus mengutus saya untuk menyampaikan pesan ini kepada semua orang, bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan semua orang yang mau percaya dan bersungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus tidak mau anak-anaknya binasa dan hancur dalam api neraka, Tuhan Yesus sangat sedih dan takut melihat kehancuran dunia ini, Tuhan Yesus sangat sedih melihat anak-anak manusia yang dia ciptakan akan dihancurkan dan akan binasa, Tuhan Yesus tidak mau kita menderita dalam siksaan yang kekal, sebab Tuhan Yesus tidak bisa menolong mereka yang sudah masuk dalam api neraka, janganlah bebal, janganlah lekas marah, ampunilah akan satu sama lain, Sebab waktu Tuhan sudah sangat dekat, waktu akan segera ditutup Bapak Ibu Saudara dan tidak ada kesempatan lagi, kalau waktu itu tutup kesempatan itu sudah tidak ada lagi, kesempatan hidup inilah, kesempatan sekarang inilah adalah kesempatan kita untuk sungguh-sungguh bertobat, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, Apapun dosa kita, apapun pelanggaran kita di masa lalu, Tuhan Yesus telah mengampuninya, kesempatan ini, kesempatan terakhir bagi kita, tidak ada lagi waktu Bapak Ibu Saudara, sebab semua telah digenapi, firman Tuhan telah digenapi, dari kejadian sampai wayu, Tuhan telah menggenapinya, semua tinggal menunggu waktu saja, Tuhan tidak akan berlama-lama lagi Saudaraku, Tuhan tidak akan lama-lama lagi datang ke dunia ini, menjemput kita anak-anaknya yang bersungguh-sungguh, sudah 2000 tahun, 2000 tahun Tuhan menunggu, sudah terlalu lama bagi Tuhan menunggu kita anak-anaknya, Bahkan segala kesaksian, segala kesaksian yang telah kita dengar di berbagai media apapun, tentang nubuatan, mimpi, pengelihatan, tentang kedatangan Tuhan Yesus, itu adalah benar Saudara, benar, waktu Tuhan sudah dekat, Waktu Tuhan sudah amat dekat, jumlah yang harus Tuhan kumpulkan, itu sudah mulai tergenapi, anak-anak Tuhan yang binasa, karena menyebarkan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan, itu semua telah digenapi, jumlah mereka sudah cukup bagi Tuhan, semua akan digenapi, Kengerian yang dahsyat akan terjadi di dunia ini, yang belum pernah terjadi, Tuhan Yesus tidak ingin itu menimpa anak-anaknya, Tuhan Yesus hanya ingin kita selamat, Bapak Ibu Saudara, Sehingga dia menyampaikan pesan ini kepada anak-anaknya, untuk memberitahukan kepada yang lain, kalau Tuhan Yesus mau datang, agar kita mempersiapkan diri mulai saat ini, Kita harus mempersiapkan diri kita, agar kita tidak tertinggal dan masuk di dalam masa antikris, dan binasa, berusahalah hidup kudus, sekudusnya Tuhan, hiduplah murni, sebab Tuhan itu murni, Tuhan akan menyucikan dunia ini dari dosa, Tuhan akan menghapuskan dunia ini, Tuhan akan menghancurkan dunia ini, anak-anak Tuhan janganlah menjauh dari dia, waktu dan kesempatan tidak ada lagi, Kita sendiri, angkatan kita lah yang akan melihat kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, Tuhan Yesus tidak akan berlama-lama lagi, waktu sudah sangat dekat, semua akan digenapi saudaraku, Sudah dua ribu tahun, dua ribu tahun Tuhan menunggu kita manusia, dua ribu tahun Tuhan menantikan waktu ini, Tuhan ingin kita semua masuk di dalam kerajaan sorganya, Rumah telah banyak Tuhan bikin, rumah telah banyak tersedia di sorga, tinggal menunggu kita yang masuk dan tinggal di dalam rumah Tuhan, Dua ribu tahun, waktu yang sangat lama bagi manusia, tetapi itu hanya waktu yang singkat Bapak Ibu Saudara yang bagi Tuhan, itu waktu yang sangat singkat bagi Tuhan, Yaitu hanya dua setengah jam hari yang akan Tuhan tunggu, kemurkahan Tuhan akan turun di dunia ini, Tuhan tidak ingin kita anak-anaknya merasakan murka Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya merasakan sakit, sebab murka Tuhan itu sangat sakit Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bisa menahannya lagi, karena sudah terlalu lama Tuhan menunggu waktu ini, banyak anak-anak Tuhan yang meminta keadilan, akan kematian mereka, yang dibunuh, yang dihancurkan, karena percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sangat sedih melihat mereka, mereka telah menyampaikan Injil kebenaran, tetapi mereka dibinasakan, Mereka telah menyampaikan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau percaya, mereka membinasakan anak-anak yang Tuhan telah kirim kepada mereka, Agar mereka selamat, tetapi mereka tetap menolak Tuhan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Mereka lebih suka mengikuti dunia yang sesat ini, mereka lebih suka mendengarkan suara iblis setan, yang sejatinya hanya untuk menghancurkan hidup mereka, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu adalah jalan keselamatan, hanya Yesus jalan kehidupan yang kekal, Tidak ada satupun yang dapat datang melalui Bapak di sorga, kalau tidak tahu tentang Tuhan Yesus, Yesus yang dikayu salib itu, ialah Tuhan, Yesus itulah Tuhan yang harus disembah, Bukan ala-ala lain, bukan ala-ala berhala patung itu, bukan Tuhan, Yesuslah jalan keselamatan dan hidup, Yesuslah Tuhan ala yang hidup, yang layak disembah, Sebab hanya Tuhan Yesus yang dapat memberi keselamatan dan hidup, Tuhan Yesuslah yang memegang kunci pintu kerajaan sorga, Tidak mungkin manusia datang kepada ala lain, kalau tidak kepada Tuhan Yesus itu sendiri, Bagaimana manusia datang kalau tidak mengenal Tuhan Yesus, Bagaimana manusia bisa masuk dalam kerajaan sorga Tuhan kalau tidak mengenal Tuhan Yesus, Sebab Tuhan Yesus mengenal anak-anaknya, Jika kita sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan Yesus, Tuhan akan memusnahkan manusia yang tidak Tuhan kenal, Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, Itu adalah bagian yang sangat terberat bagi Tuhan, Tetapi sudah banyak waktu Bapak Ibu Saudara, Sudah banyak waktu yang Tuhan berikan, Bahkan kesempatan demi kesempatan Tuhan telah berikan bagi manusia, Bagi dunia ini, Bahkan Tuhan telah mengirimkan anak-anaknya untuk menyampaikan kabar keselamatan ini, Tetapi mereka tidak mau percaya, Bahkan menghancurkan dan membinasakan mereka yang Tuhan telah kirim, Manusia tidak bermoral, Manusia tidak memiliki kasih, Tuhan Yesus sudah berkorban demi umat manusia, Tetapi manusia semakin hari semakin jauh daripadanya, Tuhan hanya mau kita yang datang bersungguh-sungguh menyembah Tuhan, Dan percaya kepada Tuhan Yesus, Hanya itu kerinduan Tuhan, Hanya itu yang Tuhan mau bagi kita manusia, Tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah, Tuhan tidak pernah memaksa manusia untuk datang menyembah dia, Dia memberi kebebasan kepada kita semua, Sebab kita bukanlah robot, Kita adalah manusia, Kita tidak bisa dikendalikan, Tuhan hanya ingin melihat hati kita, Yang tulus, Yang tulus yang mau datang sendiri kepada Tuhan tanpa paksaan, Bahkan Tuhan memberikan kita kehendak bebas, Untuk memilih sesuai dengan pilihan kita, Kita sendiri Bapak Ibu Saudara yang memberi keputusan, Dengarkanlah baik-baik, Ini adalah pesan Tuhan, Semua akan binasa, Tetapi Tuhan tidak ingin kita manusia binasa, Dan masuk di dalam api neraka, Tuhan hanya ingin kita bersama-sama dengan Dia, Sampai selama-lamanya di dalam kerajaan sorganya, Jangan berlama-lama lagi saudaraku, Tuhan mau agar kita membawa siapapun yang kita kenal, Untuk saat teduh, Untuk datang menyembah Tuhan, Bangunlah mesbah doa keluarga setiap hari, Bawalah orang tuamu, Bawalah saudaramu, Anakmu, Untuk datang bersekutu menyembah Tuhan, Kita harus bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan saat ini, Bukan hanya percaya, Tetapi hidup benar di hadapan Tuhan, Kita pergi ke gereja setiap minggu itu, Tidak menjamin kita bisa masuk sorga, Tetapi yang mau bersekutu, Yang mau datang menyembah Tuhan, Dengan segenap hati siang dan malam, Itu yang Tuhan mau, Agar kita mengenal Yesus Tuhan, Tuhan akan selalu menyampaikan pesan ini, Tuhan akan selalu memakai anak-anaknya untuk bersaksi, Untuk menyampaikan kabar akhir zaman ini, Supaya banyak yang bertobat, Agar semuanya diperingatkan bahwa, Hari ini adalah hari terakhir, Kita masuk di dalam masa, Zaman akhir, Itulah Tuhan memperingatkan kita, Agar kita mempersiapkan diri, Tuhan akan pakai anak-anaknya, Melalui mimpi, Pengelihatan, Nubuatan, Untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, Dan juga kepada orang-orang yang sudah menjauh dari Tuhan, Agar mereka tidak binasa, Agar semakin banyak yang mendengar kabar keselamatan ini, Jangan menunda-nunda lagi saudaraku, Kesempatan sudah akan tertutup, Pintu kemurahan Tuhan, Itu sudah akan tertutup, Tinggal sedikit lagi, Sangat sedikit, Tuhan akan segera menutupnya, Pengampunan, Pertobatan, Semuanya akan tertutup, Sebab semua sudah digenapi, Tuhan telah berpesan, Kepada kita semua, Sekarang adalah pilihan kita sendiri, Kita mau bersama dengan Tuhan Yesus, Atau memilih jalan pada kebinasaan, Di dalam api neraka, Tetapi kalian harus tahu, Kalian harus tahu, Di dalam hati yang paling dalam, Tuhan mau kita selamat, Dia tidak mau kita binasa, Sebab Tuhan telah menciptakan kita, Dengan penuh cinta kasih, Dia tidak ingin kita mati binasa, Dia memberikan kita nafas kehidupan daripadanya, Kita ditenun di dalam rahim ibu kita, Dengan penuh cinta kasih, Tuhan sangat mencintai kita, Kita adalah anak-anak yang digendong, Yang diasuh oleh Tuhan, Dari dalam rahim ibu kita, Dia yang akan menggendong kita, Sampai masa tua kita, Sampai kita kembali kepada dia, Tuhan tidak akan membiarkan, Segala yang telah diciptakan, Dihancurkan oleh iblis, Mereka sudah ada tempatnya, Tetapi anak-anak Tuhan, Yang Tuhan kasihi, Janganlah jauh daripadanya, Dia hanya merindukan kehadiran kita, Untuk datang menyembah Tuhan Yesus, Itu saja yang Tuhan mau, Saudaraku, Dia tidak menginginkan persembahan uang, Apapun juga, Hati yang haus dan lapar akan Tuhan, Itulah yang dia rindukan, Kepada kita selama ini, Hati yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan, Itulah yang Tuhan rindukan, Kita sangat berharga di mata Tuhan, Dan kita menjauh daripadanya, Semua akan digenapi, Sudah tidak ada waktu lagi, Semakin dekat waktu, Kedatangan Tuhan Yesus, Rajinlah membaca firman Tuhan, Firman Tuhan itu adalah suara Tuhan, Kalau kita mencari suara Tuhan, Dia tidak jauh, Firman itulah suara Tuhan, Bacalah firman itu berulang-ulang, Itu adalah suara Tuhan, Jangan pernah bosan, Jangan pernah jemuh-jemuh membacanya, Setiap kata demi kata, Yang telah ditulis di dalam firman Tuhan, Memiliki makna, Memiliki kekuatan, Memiliki roh yang hidup, Yang membangkitkan jiwa yang haus dan lapar, Akan Tuhan, Datanglah sekarang saat ini, Kalau kalian mendengar pesan video ini, Datanglah kepada Tuhan Yesus, Berlututlah kepada dia, Memohon ampun, Dan bersungguh-sungguh dihadapannya, Menyembah dia dengan roh dan kebenaran, Hidup bersekutu dengan Tuhan, Membaca firman Tuhan setiap hari, Dia mengasihi kita semua, Orang-orang yang berdosa ini, Tuhan mau menerima kita yang berdosa ini, Sebab kita sangat berharga di mata Tuhan, Bangunlah persekutuan doa setiap hari, Jangan waktu kosong kita gunakan hal-hal duniawi, Yang sia-sia, Menyembahlah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, Sebab waktu Tuhan sangat dekat, Kitalah yang akan melihat Tuhan Yesus turun ke dunia, Bersama malaikat-malaikat Tuhan, Menyongsong akhir zaman ini, Semua hanya menunggu waktu saja, Bapak Ibu Saudara, Waktu yang telah disepakati itu, Akan digenapi, Hanya Bapak yang di sorga, Yang tahu kapan waktu itu tiba, Bahkan malaikat Tuhan pun tidak ada yang tahu, Kapan waktu itu tiba, Antikris itu sudah ada di dunia ini, Tanpa kita sadari, Bahkan penyakit Corona, Penyakit Sampar, Itu adalah pekerjaan iblis dan setan, Tetapi kita jangan takut, Jangan takut akan penyakit-penyakit itu, Sebab anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh, Ada dalam perlindungan Tuhan, Tidak akan Tuhan membiarkan iblis menyentuh anak-anaknya, Kita harus selalu datang kepada Tuhan, Berdoa kepada Tuhan, Meminta perlindungan selalu kepada Tuhan, Maka Tuhan akan meng-cover kita dengan darahnya yang kudus, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman, Tidak akan ada yang bisa merenggut hidup kita, Nyawa kita, Sebab Tuhan lah yang memegang kunci kehidupan kita, Tidak ada kuasa maut yang menyentuh kita, Jangan takut akan segala penyakit apapun, Tuhan Yesus bersama kita, Datanglah beribadah kepada Tuhan selagi ada waktu, Kapapun itu, Saat ada ibadah kapanpun itu, Datanglah saat itu hadirat Tuhan turun, Hadirat Tuhan akan bersama dengan orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menyegarkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan juga akan menyegarkan orang-orang yang sudah jauh daripadanya, Yang mau bertobat, Yang mau kembali kepada Tuhan Yesus, Dan hidup bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus, Datanglah kepada Tuhan saat ini, Semua mendengar pesan ini, Inilah yang menjadi pesan saya kepada Bapak Ibu Saudara, Sebenarnya pesan Tuhan itu sudah banyak, Tuhan sampaikan kepada saya, Sudah ada lima pesan yang Tuhan sampaikan, Tetapi akan saya selalu sampaikan, Di video-video berikutnya, Tentang akhir zaman, Bukan hanya tentang akhir zaman saja yang Tuhan sampaikan kepada saya, Tentang masa anti-Kris, Itu juga Tuhan sampaikan kepada saya, Inilah pesan Tuhan yang singkat, Bagi Bapak Ibu Saudara, Jangan keraskan hatimu jika kamu mendengarkan pesan ini, Tuhan Yesus akan segera datang, Yang bersungguh-sungguhlah menyembalah di dalam roh dan kebenaran, Sebab orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan angkat, Tetapi orang-orang yang hanya menyembah di bagian pelatarannya saja, Tuhan tidak akan mengangkat mereka, Hanya mereka yang ada di ruang maha kudus, Yang menyembah Tuhan siang dan malam, Yang selalu mencari hadirat Tuhan, Yang mau bersekutu dengan Tuhan, Yang mau membaca firman, Dan itu yang akan Tuhan angkat, Dan tidak mengalami masa anti-Kris, Jadi kita harus mempersiapkan diri kita saat ini, Tuhan itu baik Bapak Ibu Saudara, Dia sangat baik, Sehingga Dia memperingatkan kita, Agar kita mempersiapkan diri, Menyambut kedatangannya, Agar kita tidak tertinggal dan binasa, Tuhan hanya ingin kita selamat, Itulah yang menjadi kesaksian saya pada saat ini, Inilah pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada saya, Untuk sampaikan kepada yang lain, Agar yang lain mendengar, Bahwa Tuhan Yesus akan segera turun, Tuhan Yesus akan segera datang, Persiapkanlah dirimu, Dari saat ini, Saya berdoa bagi semua orang yang telah mendengar, Kesaksian saya melalui Youtube ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semuanya, Anak-anak Tuhan yang sudah menjauh daripada Tuhan, Tuhan tolong tarik mereka kembali, Bahkan orang-orang yang belum mengenal Yesus, Yang menonton video ini, Tuhan kiranya jama hatinya, Tuhan sentuh hatinya, Agar mereka mau menerima Yesus, Sebagai Tuhan dan juru selamat mereka, Sebab Yesus Tuhan lah yang dapat menolong mereka, Sebab Yesus lah yang dapat menyelamatkan mereka, Dari kebinasaan, Saya berharap, Saya berdoa, Agar semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, Jiwa-jiwa yang rindu dan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Terutama kita anak-anak Tuhan, Orang-orang Kristen, Orang-orang yang percaya kepada Yesus, Agar kita lebih bersungguh-sungguh di hadapannya, Agar kita tidak hanya menjadi Kristen KTP, Tetapi kita bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, Mencari hadirat Tuhan, Mencari perkenanan Tuhan, Siang dan malam bersekutu, Membangun mesbah doa, Mesbah doa keluarga, Itulah yang Tuhan rindukan bagi kita anak-anaknya, Tuhan mau kita selamat, Sehingga Tuhan menyampaikan pesan-pesan bagi anak-anak Tuhan, Untuk menyampaikan kedatangan Tuhan, Inilah yang menjadi kesaksian saya pada saat ini, Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Yang telah mendengar kesaksian ini, Terima kasih,